Pemirsa Satgas COVID-19 Bangka Barat mengamankan 25 penumpang kapal speedboat yang tidak memiliki surat ketenangan tes antigen COVID-19. Beberapa penumpang mengaku tidak mengetahui syarat tes rapid antigen dan hanya ikut temannya untuk bekerja di Bangka. 25 orang penumpang kapal speedboat diamankan di dermaga Teluk Rubiah, Pasar Ikan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Mereka tiba setelah melakukan perjalanan laut selama kurang lebih 2 jam dengan 5 unit kapal speedboat dari daerah Sungsang, Sumatera Selatan. Satgas COVID-19 Bangka Barat mengamankan 25 penumpang karena tidak memiliki surat ketenangan rapid test antigen. Mereka berasal dari Jawa Tengah dan tidak meneruskan perjalanan untuk bekerja sebagai buruh bangunan di sebuah puskesmas di Pangkal Pinang. 25 kita sweep, hasilnya sudah negatif. Setelah saya cek semua surat-suratnya, memang dia mau kerja di kegiatan untuk bangun puskesmas. Jadi ini termasuk yang esensial. Ini berarti kulipa ya kan, Pak? Ya. Di mana? Di pangkat. Semua penumpang langsung diminta menjalani rapid test antigen. Dari hasil pemeriksaan tidak ada penumpang yang ditemukan positif COVID-19. Kedua puluh lima penumpang sudah dibawa ke kantor polisi terdekat untuk didata dan mendapatkan pengarahan. Dari Bangka Barat, Bangka Beritung, Rizky Ramadhani melaporkan.